Halo guys selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Yeni Chandra channel Apa kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat dan bahagia Masih di acara Latver Merdeka 78 ya guys Kali ini saya akan menyampaikan liputan untuk fun bike Dilanjutkan dengan acara di tempat finish Yaitu di Tepe Banu Nibo dengan berbagai macam permainan atau game-game Oke guys yuk simak ya sampai selesai Peserta yang mengikuti gue semerega ini lumayan banyak ya guys Ada sekitar 100 orang yang berasal dari komunitas MDB di Yogyakarta guys Di antaranya ada KNB atau Poncong Pit Bareng Kemudian ada GGC, West Cobious Community Ada dari WCIG, Lewo, OOD, Kulon Progo, Resnun, Gokal, KPXI, Jogyakarta Ada juga dari komunitas Mobat Mabit, Siput Balak Eksi Holi Bike dari Kulon Progo, ada Koncok Walon, ada Tim Kewer, ada Nekat Tim, ada PMR atau Perambanan MDB Rider Ada Jumat Soren dan tentu saja Tegur Red Sighting Community sebagai Tuan Rumah ini juga mewakili untuk ikut LATBER kategori KAPEL 35 APEC Dan ada beberapa lainnya lagi ya dari komunitas MTB di Yogyakarta ini Nah guys untuk rute Guas Merdeka ini terbagi menjadi dua Yang pertama yang mengikuti LATBER dan yang kedua yang FUNBEC ya guys Nah khusus untuk FUNBEC ini startnya sama ya Kita start dari Rodaling kemudian rutenya juga sama menuju ke arah Tanjakan Andiagiri ini guys Nah namun yang membedakan antara rute LATBER dan FUNBEC yaitu ketika melewati jalur utama BERSI ya Jalur utama menuju ke arah Candi Iju Bagi peserta FUNBEC langsung menuju ke arah Tabimba Nunibo atau langsung turun ya guys Sementara kalau yang mengikuti LATBER itu akan naik dan finishnya di Candi Iju Jalur utama menuju ke arah Tabimba Nunibo atau langsung turun ya guys Tidak mengikuti LATBER안 BERSI karena LATBER yang setelah PEMBEC ini Tidak mengikuti LATBER yang ke arah Tabimba Nunibo atau langsung turun ya guys Tidak mengikuti LATBER yang menuju ke arah Tabimba Nunibo oleh hutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Eru Rosso sebagai sesempuh Yang berbahagia semua peserta Ratbel kemerdekaan Di balai acara yang meriah ini yang diselenggarakan oleh Triggerway Cycling Community Dengan titel TW punya Gawi 5 tentunya ada sosok yang luar biasa yang wira wiri kesana Mari ngatur sana ngatur sini Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang melirah Mbak Yeni Chandra sebagai Ketua Panitia untuk memberikan sambutan Pertama-tama saya ucapkan puji syukur karena acara pada hari ini Dari awal star sampai res selesai berjalan dengan lancar Kemudian yang kedua saya ucapkan terima kasih yang luar biasa Kepada seluruh Goetzer di Jogja ini ya Yang luar biasa dan sangat kompak pada hari ini mengikuti acara Latbar kemerdekaan Triggerway Cycling Community Selamat pagi Amin Alhamdulillah Memang pesepeda Jogja istimewa Ini Triggerway sangat luar biasa Keputangannya untuk Triggerway Amin ya kita punya Triggerway artinya walaupun itu komunitas tapi sebenarnya milik kita bersama Ketat sekali antara Davina dan Ina Luar biasa ini Mbak Tata dari Oli Bayu Nah untuk permainan atau perlombaan yang pertama kita ada sepeda pelan ini guys Dan peserta yang boleh mendaftar itu khusus wanita saja Nah gimana keseluruhannya yuk kita lihat Terima kasih Berapa lagi? Berapa lagi? Berapa lagi? Oh lagunya cemete Oh jadi sambung Yes, yes, yes Ayo Barini biar Barini biar Ayo, berapa lagi? Barini Barini biar Bagaimana gymnastics Barini biar Barini biar Barini biar Barini biar Barini biar Ger reaching out Ger 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 Yes . 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 Boleh kakinya dipang boleh . Ini intang bagaimana ini? Dan ini akhirnya yang keluar sebagai juara Ini adik-adik semua guys Ada juara ketiga itu Davina Dan kemudian ada Intan juara dua Dan juara yang pertama ada Tata Dimana ketiganya ini berasal dari Holy Bike guys Dari komunitas sepeda Kulon Promo Keluar biasa Itu ya Dipilih sendiri Pokoknya semuanya dan bukan umum Oke Ada pertanyaan? Boleh duduk, boleh berdiri, boleh Nah ini untuk lomba selanjutnya Ada lomba ganti ban dalam Nah ini sebelah kanan itu ada Ginanyar dari KPXI yang tengah Ini ada Andrah dari Holy Bike Dan di sisi kiri itu ada Sikit dari Holy Bike Nah ini ketangkasan dari keahlian para teh Ini sih untuk mengganti ban dalam Jadi peraturannya Ini ban dikeluarkan dari wheelsetnya ya Sampai keluar nih ban dalamnya Nah kemudian dipasang kembali Dan kemudian dipompa sampai 30 Nah terus kemudian kita timer nih Pakai timer Siapa yang tercepat Dia akan menjadi pemenang Dan kemudian dipasang kemudian Nah seru sekali nih guys Perlombaan penggantian ban dalam ini ya Jadi mereka begitu antusias nih Cepet-cepetan nih Untuk menyelesaikan game ini Dan di babak pertama ini Ginanyar dari KPXI ini Keluar sebagai pemenangnya Namun bukan berarti sebagai juara ya guys Karena kita akan melihat juga Catatan waktu dari peserta yang lainnya Karena perlombaan ini Pemenangnya berdasarkan catatan waktu Nah siapakah nih Yang nantinya akan menjadi Peserta tercepat Dan akhirnya keluar sebagai pemenang Untuk perlombaan memasang ban dalam Ini ada Sudah kita dapatkan Tiga orang tercepat Yang ketiga Yaitu ada Ginanyar dari KPXI Juara duanya ada Andra dari Holy Bike Dan juara satunya Teguh dari Space Noon Cepet sekali ya guys Mereka kalau udah Pakarnya Sat-sat-sat-sat Oke selamat buat para punang Oke 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 Hei Tiga Tiga Dua Go Nah guys ini ada babak tambahan nih Untuk memasang ban dalam Nah ini salah satu Anggota trigger weight Yang terkenal dengan Suhu kebanan se-Indonesia Ini Pak Ramo ini sering bolang ya Jadi kalau hanya kebanan Katanya sudah hal yang biasa Nah kali ini Akan ditandingkan nih Dengan juniornya Yaitu Mas Koko Siapa nih yang bakal jadi juara Ini udah Anu ya apa ya Maksudnya kalau sampai kalah nih Pak Ramo Maka dia akan terjun guys Ke kolam samping itu Yuk ini Kira-kira siapa yang akan menang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!